Penggunaan retinol memang cukup populer di dunia perawatan kulit. Sayangnya, retinol cenderung bersifat keras pada kulit sensitif dan dapat menyebabkan tanda-tanda iritasi seperti kulit kemerahan, terkelupas, dan gatal. Bila kulit sensitif kamu tidak sanggup menahan efek kuat dari retinol, kini saatnya untuk mempertimbangkan baku cio sebagai salah satu alternatif kandungan antipenuaan dini yang dianggap cocok untuk pemilik kulit sensitif. Lantas, apa sebenarnya kandungan baku cio tersebut? Yuk, simak asal-asalnya berikut ini. Baku cio merupakan bahan yang ditemukan terkandung dalam tanaman Sorelia corellivoli atau bakci asal India. Tak hanya itu, tanaman ini pun memiliki riwayat sejarah perawatan kulit yang sejak zaman dahulu digunakan untuk pengobatan tradisional di Tiongkok. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan ekstrak baku cio telah terbukti memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi serta sifat antibakteri yang manfaatnya secara nyata mengurangi perubahan warna kulit akibat paparan lingkungan dan memiliki efek menenangkan yang nyata pada kulit. Dalam lingkungan syarikat modern, baku cio juga dipercaya dapat mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan yang membuatnya akhirnya membuat kandungan ini populer digunakan dalam berbagai produk skincare di tahun 2021. Sebelum beralih ke poin berikutnya, jangan lupa untuk kamu mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya, Beauty. Selanjutnya, kendati sering disebut mirip dengan retino. Baku cio sama sekali tidak terkait dengan retino pada tingkat kimiawi, di mana retino dikenal sebagai turunan dari vitamin A. Namun, keduanya tetap memiliki manfaat serupa untuk masalah penuaan. Dikarenakan sifatnya yang alami inilah akhirnya membuat baku cio lebih ramah di kulit karena tidak menyebabkan iritasi atau menjadikan kulit kering seperti retino. Baku cio disebut sebagai venomeraterpene, di mana tidak terlihat seperti retino dari sudut pandang struktur kimia. Tetapi berfungsi serupa di kulit dan memiliki efek yang mirip dengan retino. Efek itu antara lain meningkatkan produksi kolagen kulit, sehingga mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan, hiperpipentasi, dan bintik hitam, plus memberikan kilau pada kulit. British Journal of Dermatology di tahun 2019 secara klinis menilai efek penggunaan retino dan baku cio untuk penuaan dini. Studi ini dilakukan selama 12 minggu dengan melihat efek yang dihasilkan dari krim baku cio dengan tingkat kandungan 0,5%. Serta krim retinol dengan kandungan yang sama yaitu 0,5%. Waktu 12 minggu di sini dipakai sebagai durasi minimum yang biasanya dibutuhkan untuk melihat hasil penggunaan dari produk perawatan kulit dengan kandungan anti-aging. Kemudian hasilnya terlihat bahwa kedua bahan retinol dan baku cio secara signifikan dapat menurunkan penampahan garis-garis halus dan pigmentasi. Sekaligus meningkatkan penampilan hiperpigmentasi setelah 12 minggu. Namun dalam studi tersebut menemukan adanya tingkat sensasi tersengat yang signifikan pada kulit yang menggunakan produk retinol. Sementara itu, bahan baku cio melakukan apa yang dilakukan retinol tetapi tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Hasil ini jelas mengejutkan, karena selama ini retinol dianggap sebagai super ingredient. Bila kandungan retinol dapat lebih mudah hancur ketika terkena sinar matahari, beda halnya dengan baku cio ya biris. Dikutip dari Koveter, menurut ahli dermatologi bersertifikat Dr. Alice Love, baku cio enggak menyebabkan kulit menjadi sensitif terhadap sinar matahari. Sehingga penggunanya dapat dengan aman menggunakan baku cio sebelum seharian beraktivitas di luar ruangan pada pagi hingga sore hari. Belum lengkap rasanya kalau udah ngomongin panjang lebar kandungan baku cio tapi enggak membahas deretan skincare baku cio yang recommended. Namun sebelum itu, Nidia izin pamit ya biris dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Station terus ya di channel kita supaya enggak ketinggalan video menarik lainnya. Produk pertama yang Nidia rekomendasikan adalah Blumka Baku Cio and Almond Facial Oil yang mengandung 1% baku cio. Face oil seharga Rp 92.000 ini diklaim bisa membantu melembabkan kulit, mencerahkan, dan meningkatkan produksi kolagen di kulit. Di samping itu, produk ini pun diperkaya dengan kandungan olive oil yang bisa melembutkan kulit wajah. Selanjutnya, ada Something Baku Cio Skin Pair Oil yang memiliki klaim mampu merangsang kolagen di dalam kulit bahkan bisa menghilangkan jerawat dalam waktu 12 hari. Produk tersebut bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 89.000 aja loh. Terakhir ada pelembab wajah dari brand asal France, yakni Bioderma Sebum Global untuk kamu yang ingin mengatur kadar sebum pada wajah serta mau mengurangi timbulan jerawat serta komedo. Produk seharga Rp 286.000 tersebut diformulasikan dengan kandungan baku cio, salicylic acid, dan glukonat zinc. Masih ada hal terkait baku cio yang bikin kamu kepo? You beauties, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar.